Banten adalah surganya wisata air terjun. Banyak air terjun indah yang ada di provinsi ini. Salah satunya Curug Putri Tahura yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Curug ini sekarang telah menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Pandeglang. Lokasi Curug Putri Tahura, Banten berada di kawasan wisata Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tahura merupakan singkatan dari Taman Hutan Raya. Curug Putri memang terletak di area Taman Hutan Raya Lereng Pegunungan yang tidak jauh dari Pantai Carita. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pasir Putih Carita, Banten. Lokasi ini terletak sekitar 25 km dari pusat kota Pandeglang. Lokasi wisata alam ini butuh waktu 30 menitan dari pusat kota Pandeglang. Buat yang membawa mobil, kamu dapat lemarkirnya di parkiran area pantai ini. Perjalanan akan dilanjutkan sejauh 5 km dengan naik kendaraan roda 2. Untuk perjalanan dari semula, dari jalan raya, dari jalan raya ke Curug Putri itu sekitar 4 hilo. Untuk ditempuh oleh kendaraan, kendaraan roda 4, karena sekarang belum ada izin masuk. Saya bisa di portal, cuma sampai di pasang rahan. Pasang rahan di tempat istirahat di sana, dilanjutkan dengan mengojek di sini. Kalau motor bisa masuk sampai tempat parkir. Sesampainya di area parkir roda 2, kamu harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui lika-liku jalan setapak di tengah hutan. Tapi di tempat parkir, sekitar 1 kg jalan kaki ke tempat wisata Curug Putri. Berjalan kaki menikmati pemandangan hutan, jurang dan tebing dengan udara yang sejuk tentu menjadi sebuah keistimewaan tersendiri. Perjalanan dari tempat parkir ke sini itu melewati jalan berbatuan yang cukup sempit lah, paling 1 meter lah. Satu meter, ada yang setengah meter juga, mungkin untuk arusnya harus dibenahi dulu untuk membuka wisata ke sini supaya yang berjalan nyaman gak? Nyaman untuk tidak takut. Jatuh, tiket tepulah set. Dan insya Allah rencananya, sahura itu mau dibangun. Atau tahun 2018 atau 2019, ini Curugendang itu mau dicor. Cora sekitar 1 meter 20. Perjalanan ditempuh kurang lebih 30 menit hingga sampai di Curugendang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah air terjun atau Curugendang Banten yang letaknya tidak jauh dari Curug Putri. Curug ini berada di ketinggian 170 meter di atas permukaan laut. Secara historis, Curugendang sendiri berasal dari bahasa Sunda. Curug yang berarti air terjun dan gendang yang berarti alat musik tradisional Sunda yang dimainkan dengan cara ditabuh, seperti halnya drum pada musik modern. Namun berbeda dengan drum, gendang ini ditabuh dengan menggunakan tangan kosong. Jendang itu turunnya sekitar 12 meter lah tingginya. Terima kasih telah menonton! 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 Curug gendang sendiri pada awalnya dinamakan Curug CITAJUR. Mungkin karena suara gemercik airnya seperti gendang, maka masyarakat setempat kemudian menyebutnya dengan sebutan Curug Gendang. Namun ada versi mistis dibalik nama Curug Gendang ini. Kabarnya pada malam-malam tertentu, warga sekitar beberapa kali mendengar alunan musik yang berasal dari Curug ini. Curug Gendang ini berasal dari bahasa orang daerah sini, karena di daerah sini berbunuhnya kata orang-orang pembahulu. Kalau lagi sepi, apalagi jemput keliwon, suka terdengar suara-suara tabuhan yang bentuk gendang atau tabuhan sunda ya? Gemlan. Gemlan ya, suaranya terdengar sampai ke kampung itu Pak. Sampai ke kampung kesukan di sini, daerah sini. Tapi sekarang karena sudah rame yang menunjuk, sekarang jarang terdengar lagi. Setiap malam Jumat keliwon dulu itu, terdengar pasti sampai ke kampung. Karena sepi dulu kan belum ada, jarang kenaraan gitu. Suaranya seperti apa Pak? Suaranya seperti suara gendang, nabuh-nabuh gendang itu. Dan suara-suara gendingannya itu ada kayak rongeng gitu Pak. Kabur-kabur. Kabur-kabur. Kalau sakut sih, enggak. Karena udah sering terdengar. Tapi kalau untuk masuk ke sini dulu, hati-hati. Hati-hatinya karena mungkin di sini masih angker. Jadi kalau ke sini harus ada pamit dulu ke orang-orang yang udah ngerti lah di sini. Dengan orang tua, kalau untuk datang ke sini ada izin dulu. Dengan bahasa yang tidak, tidak, karena bahasa sopral, kalau bahasa Sunda itu, tidak kasar lah di sini. Terus, apa yang disarankan oleh orang tua dulu, hati-hati gitu Pak. Jangan contohnya apa. Contohnya seperti di sini jangan, dulu itu jangan makan, dipegang gitu. Kalau makan di bawah. Kalau duduk, jangan duduk di catang. Catang itu kayu yang terlentang gitu ya. Karena ada yang kesinggung. Kalau makan di bawah. Kalau makan di tegang, biasanya cuman ditumpahin pada orang tua dulu kayak gitu. Karena saking sakralnya di sini. Gitu Pak. Sayang sekali daerah aliran sungai di sini tampak sudah rusak, dengan pepohonan yang sudah tumbang. Bahkan terlihat tanah longsor yang selain mengakibatkan rusaknya aliran sungai, juga membahayakan bagi wisatawan dan warga sekitar. Terima kasih telah menonton! Perjalanan kita lanjutkan menuju Curug Putri. Dari Curug Gendang, kamu harus trekking selama sekitar 10 menit dengan jalur landai tepian sungai, hingga tiba di pos pemandu. di sini kamu harus berganti pakaian yang disiapkan untuk berbasah-basah dan menitipkan barang-barangmu. Selanjutnya ditemani oleh pemandu, kita harus berjalan lagi melewati aliran sungai selama sekitar 5 menit. di balah kita dititik dimulainya aliran sungai dengan tebing vertikal di kanan kirinya. untuk perjalanan ini kita harus menggunakan pelampung. selain berjalan kaki menapaki dasar sungai, pada beberapa bagian sungai kamu harus melaluinya dengan cara berenang. di jalur sungai ini disediakan juga tali untuk perpegangan selama melewati aliran air yang dalam. terima kasih telah menonton! ... ... ... ... ... ... ... ... ... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena keindahan curug ini berada di aliran yang mengalir di antara tebing batu tinggi dan berkelok-kelok keindahan bentuk lapisan-lapisan batu di sisi sungai menambah sensasi petualangan alam yang luar biasa selamat menikmati selamat menikmati inilah curug putri curug yang tidak seberapa besar ini menyita perhatian wisatawan karena keindahan jalur untuk mencapainya selamat menikmati bukan curug putri disini solokan Cilalaren asal mulanya ini solokan ini Cilalaren setelah dikelola oleh Likbang dan Tahura waktu pengukuran itu ada curug namanya curug putri gitu ya selamat menikmati sampai sekarang ya kecil internet anak-anak Alhamdulillah banyak dikenal oleh masyarakat curug putri ini ya terkenalnya karena keindahan alamnya kalau airnya dari Raja Keling sama pengajaran curug putri itu keindahan alam dikitarannya di dinding-dinding dan ada permainannya itu menantang untuk berenang melalui alur-alur yang ada di curug putri itu untuk wisatawan karena wisatawan itu sebenarnya kesini sudah sering dan juga tidak dia tidak mengusap cuma izin masuknya itu harus benar-benar di perketat karena wisatawan itu ya kadang-kadang memanfaatkan situasi yang ada di kita misalkan kan disini tempat penelitian makanya harus ada izin yang benar ke intansi terkait kondisi alam untuk tahun-tahun ini sudah bagus Alhamdulillah sebelumnya ini tahun 2008 lah sampai reformasi 2008 2000 2001 ini kundul kundul karena adanya reformasi ditebang masyarakat dihumain dikundul di tanamin padi Alhamdulillah dari tahun 2002 di repil rumputannya ada PHBM jadi kerjasama antara masyarakat penanaman kembali masyarakat walaupun dengan pada tanaman buah-buahan di dalam makanya sekarang banyak luren melunjau karena itu ada kerjasama antara masyarakat dengan kehutanan itu jadi di alam ini di hutan ini tidak murni tanaman kehutanan sekarang suruh jendang atau suruh putri atau untuk wisatawan atau lagi wisatawan yang lebih dekat persiapan mungkin tinggal kondisi yang sehat karena lokasinya dia lumayan cukup terjal gitu terus kalau yang punya epilepsi jangan gemah jantung jangan melaksakan diri kan disini agak curam takut kendihian janganlah jangan masuk keindahan turuk putri tahura ini membuatku semakin bangga dan tak jerah untuk menapaki bumi musantara selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati